Video amatir warga viral di media sosial, jalan desa Selodakon tanggul berubah menjadi sungai. Hal ini karena hujan deras melanda desa setempat terutama di dusun bagian atas atau utara yaitu lingkungan Tegal Paron sehingga air menuju ke selatan dusun Kerajan. Celakanya lagi saluran atau parit di kiri balai desa tersumbat sampah dan kayu sehingga air melubar ke jalan desa dan berubah menjadi sungai dadakan. Oleh karena itu babin sah, babin kam, tipnas dan perangkat desa setempat sepakat gotong royong dengan warga mengadakan karya bakti membersihkan sampah-sampah yang menyumbat. Tidak terkecuali tumbuhan liar seperti bambu dan tumbuhan lainnya. Terus air dari mana asalnya? Dari gunung. Terus mau ke mana airnya? Pertanian. Pertanian sawah? Tersumbat ya pak ya? Tersumbat ke embongnya. Jadi jalannya banjir pak? Banjir. Dari sungai? Iya. Pindah pak sungainya pak? Pindah-pindah ke embong. Pak terus ini kerja bakti ini membersihkan apa saja nih pak? Dari ini? Dari ini pak ya? Iya. Semoga kayu barang. Oh, kayu juga dinaikkan. Sekretaris desa Selodakon Eko Fajaryanto didampingi babin sah dan tokoh masyarakat menghimbau agar tidak membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan banjir. Lebih baik mencari tempat yang aman agar sampah tersebut tidak tersendat di gorong-gorong menimbulkan banjir. Untuk pagi hari ini kegiatan kita adalah kerja bakti bersama seluruh jajaran pemerintah desa, RT RW, Pak Bapak Binsa, Pak Bapak Binkatipas, Kepala Dusun, sampai lapisan masyarakat di sekitar. Kurang lebih ada 70 orang. Sasaran yang dibersihkan, alur sungai yang beberapa waktu yang lalu sempat meluap dan mengakibatkan banjir di jalan utama di sebelah timur Balai Desa sampai ke selatan. Jadi karena luapan tersebut kita perlu adanya pembersihan jalur sungai yang setelah kita cek di lokasi ternyata banyak sampah yang menempuk di jalan. Karena sisa-sisa potongan bambu dan juga sampah masyarakat yang akhirnya menjadi sumbatan di jalan sungai sehingga air tersebut meluap ke sungai. Harapannya kepada masyarakat setempat untuk tidak membuang sampah di sungai. Jangan lupa dibakar saja, itu lebih baik. Jangan buang sampah di sungai. Kemudian saluran-saluran air mohon dibersihkan agar supaya air lancar jatuh ke saluran air bukan jatuh ke lorong atau ke jalan raya. Terima kasih telah menonton!